Hai nah setelah muncul seperti ini teman-teman lalu kita tarik aja salah satu ucungnya nah seperti ini hasilnya seperti ini teman-teman sahabat dan indesos jumpa lagi bersama saya kali ini kali ini kita akan membagikan tutorial cara membuat tali es batu atau es lilin ya bisa dipakai di apapun nali minyak juga boleh minyak pilauan atau sejenisnya pokoknya menali cairan dalam sebuah plastik tanpa menggunakan karet tetap kita menggunakan tali bagian dua ya yang sebelumnya saya gantungkan kalau yang ini eh tidak digantukannya pertama itu ada dua metode pakai kawat sama buat pakai tali nah ini kali ini saya gunakan pakai tali tambang air plastik ya dari plastik ya tapi tidak ditarikan dipotong seperti ini begitu pertama kita putar seperti ini sampai dia padat ya teman-temannya kita pelan-pelan aja sampai dia padat ini lihat ada teman-temannya ini seperti ini sudah padat ya kita cepet di ujung ini biar kuat tetap kuat kemudian tali pasnya kita lipat jadi dua kita masukkan ke dalam sini seperti ini ya kemudian ini kita putar teman-teman kita putar di sini seperti ini ya ini kan bentuk lingkaran ya yang kali dua ini kita masukkan ke dalam sini usahakan ini tidak terputar lagi ya biar gak kendur kita pelan-pelan aja ya teman-teman seperti ini kita tarik aja sudah kita tarik lalu ini kita tarik seperti ini teman-teman kita bagi dua sesuai yang tadi ya kita bagi dua seperti ini ini ya tarik kencang kemudian ini kita tarik gini agar ininya muncul yang belakang setelah muncul seperti ini teman-teman lalu kita tarik aja salah satu ujungnya nah seperti ini hasilnya seperti ini teman-teman Oke teman-teman itu tadi tutorial cara meningkat plastik cairat dalam plastik tanpa menggunakan karetnya mudah-mudahan bermanfaat saya iri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh